Sebanyak 4 orang dalam satu keluarga di desa Lembantongowa, kejamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, tewas dibunuh orang tak dikenal. Kejadian itu diketahui pada Jumat 27 November 2020 sekira pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pembunuhan satu keluarga ini membuat beberapa warga ketakutan dan bersembunyi di hutan. Sekretaris Desa Lembantongowa, Rifai, mengatakan hingga Jumat malam keempat jenazah korban pembunuhan itu belum dievakuasi. Rifai menyebut pembunuhan ini membuat sejumlah orang di desa Lembantongowa ketakutan. Dikutip dari kompas.com, bahkan ada beberapa warga yang bermukim di dekat rumah korban panik dan lari ke hutan untuk bersembunyi. Menurut Rifai, desa Lembantongowa memang terbilang sepi. Tidak banyak orang yang tinggal di daerah itu. Kapolres Sigi AKBP Yoga Priya Utama mengatakan, mendengar kejadian itu polisi langsung bergegas menuju lokasi kejadian. Ia belum bisa memberi informasi lebih terkait pembunuhan satu keluarga itu. Sampai saat ini aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!